Kita bermain menggi pola penalti itu membuat pertandingan semakin menarik, semakin seru dan saya menunggu gol. Tampil beringas di Laga Tandang, STY puji totalitas pemain. Di enam pertandingan timnas Akini Raku Kambuaya, umpan langsung ke kanan, ada Sabi Wolk, mendiri bebas. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengapresiasi anak asuhnya. Arsitek asal Korea Selatan itu berterima kasih kepada para pemain karena tidak lengah dalam dua laga menghadapi Bruni Darussalam. Timnas Indonesia dua kali pesta gol ke Gawang Bruni Darussalam. Keduanya sama-sama dengan skor 6-0. Skuad Garuda kembali melesakkan enam gol ke Gawang Bruni Darussalam pada lag kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sultan Hasanel Bolkiah, Bandar Seri Begawan, selasa 17 Oktober 2023. Usai laga, Shin Tae-yong mengapresiasi kerja keras para pemain. Menurutnya, Rizky Rido dan kolega tetap tampil total meski lawan terpaut jauh dalam segi kualitas. Shin Tae-yong juga senang lantaran para pemain tidak tampil lengah, terutama pada laga tandang kali ini. Dia berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah mengikuti arahan tim pelatih dengan baik. Para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain dengan baik. Walau main away, tapi tetap tidak lengah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Demikian kata Shin Tae-yong pada konferensi pers Usai Laga. Shin Tae-yong juga membandingkan performa pertandingan di lag pertama dan lag kedua. Menurutnya, rotasi pemain yang dilakukannya berakhir manis, sehingga meraih hasil serupa. Memang kita bandingkan setelah pertandingan pertama dan kedua memang beda. Hampir 70 persen pemain diganti. Demikian tutupnya. Dengan hasil itu, timnas Indonesia memastikan diri lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat agregat telak tersebut. Pada putaran kedua yang berlangsung November 2023, skuad Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Ada hal menarik yang terjadi sebelum melaga timnas Indonesia versus Bruni dimulai. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan terang-terangan justru mengaku lebih memikirkan pertandingan melawan Irak hingga Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal melawan Bruni Darussalam di depan mata. Juru taktik asal Korea Selatan bahkan dengan percaya diri menyebut bahwa ia tengah memikirkan langkah timnas Indonesia pada putaran kedua. Shin Tae-yong belak-belakan mengaku bahwa ia telah memikirkan pertandingan putaran kedua melawan Vietnam, Irak, dan Filipina. Seperti diketahui, pemenang dari pertandingan antara timnas Indonesia versus Bruni Darussalam ini akan bergabung dalam grup F. Untuk itu, apabila timnas Indonesia meraih kemenangan dan lolos ke putaran kedua, bahkan ia menyebut tim merah putih sudah mulai fokus di pertandingan November lalu. Tetapi, sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti. Demikian tegasnya. Dengan pernyataan ini, tentu saja Shin Tae-yong telah memikirkan untuk mempersiapkan tim buat menghadapi ajang di November nanti. Timnas Indonesia sukses melanjutkan langkahnya menuju putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan mengalahkan Bruni Darussalam dengan skor telak 6-0. Pertandingan ini berlangsung di Hasenal Bolkia National Stadium Bandar Seri Begawan pada selasa 17 Oktober 2023. Skuad merah putih sudah menunjukkan dominasinya sejak babak pertama dengan berhasil mencetak tiga gol. Hoki Caraka menjadi pemain yang paling mencolok dengan mencetak dua gol pada menit ke-6 dan ke-44. Sementara itu, Egy Maulanda Fikri juga turut mencetak gol pada menit ke-42. Pada paru kedua, Timnas Indonesia semakin unggul dengan gol-gol Darwit dan Sulaiman pada menit ke-47, Rizky Rido pada menit ke-63, dan Ramadan Sananta pada menit ke-82. Kemenangan ini bisa diraih Timnas Indonesia berkat penampilan solid dari seluruh lini. Pemain-pemainnya tampil konsisten sepanjang pertandingan, mulai dari pertama hingga akhir. Lini pertahanan Timnas Indonesia tidak mendapatkan ujian yang sulit dari pemain-pemain Bruni Darussalam. Farudin Arianto dan Rizky Rido sebagai duet pertahanan tak mengalami kesulitan yang berarti. Saat lawan mencoba melancarkan serangan balik, mereka mampu meredamnya dengan baik. Bruni Darussalam hanya memiliki sedikit peluang dan serangan yang masih belum mampu mengancam gawang Timnas Indonesia. Rizky Rido kembali mencetak gol seperti yang dia lakukan dalam pertandingan sebelumnya. Kali ini, dia berhasil memanfaatkan umpan silang dari Asnawimangkualam dan mencetak gol kelima untuk Timnas Indonesia. Di sisi sayap, Shane Patinama juga bermain dengan apik. Pergerakannya dalam mengarungi area sisi kiri seringkali merepotkan lawan dan membantu serangan Timnas. Keberhasilan Sandy Walls dalam memberikan asis juga patut diajongi jempol. Kolaborasi antara Rahmat Irianto dan Riki Gabuaya di lini tengah memberikan keseimbangan bagi permainan Timnas Indonesia. Keduanya tampil sangat baik dalam membantu permainan tim secara kolektif. Teknik dan kerja keras mereka membuat permainan Timnas semakin terorganisir dan menghasilkan gol-gol indah. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia semakin memperkuat posisinya di kualifikasi Biala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menunjukkan potensi dan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi lawan. Semoga performa mereka terus meningkat sehingga dapat mencapai tujuan akhir, yakni tampil di Biala Dunia 2026. Keberhasilan ini tentu akan membanggakan seluruh rakyat Indonesia dan menjadikan sepak bola sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Timnas Indonesia harus terus berusaha keras dan bekerjasama untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Secara khusus, Riki Gabuaya patut mendapatkan apresiasi yang tinggi atas kontribusinya. Gelandang hebat ini benar-benar menonjol dalam menjaga alur distribusi bola di tengah lapangan dan mampu menginisiasi serangan dengan brilian. Tidak hanya itu, Gabuaya juga terkenal dengan tusukan-tusukan cerdasnya yang seringkali menghasilkan peluang berbahaya di kotak penalti lawan. Kombinasi luar biasa antara visi permainan yang tajam dan kemampuan teknis yang unggul membuatnya menjadi andalan tim. Namun, tidak hanya Kambuaya yang memiliki penampilan apik dalam pertandingan ini. Juru gedor Timnas Indonesia, Hoki Caraga, juga mencuri perhatian dengan gol debutnya yang menakjubkan. Tak hanya satu, ia bahkan mampu mencatatkan dua gol dan satu asis luar biasa dalam laga ini. Gol pertama, Hoki tercipta berkat umpan silang yang indah dari Sandy Wallace. Sedangkan gol kedua, lahir lewat servis brilian Witan Sleiman. Penampilan luar biasa dari Hoki benar-benar memberikan semangat baru bagi Timnas Indonesia. Sementara itu, Ramadan Sananta juga turut berkontribusi dengan golnya yang spektakuler. Gol yang dicetaknya dari jarak yang cukup jauh benar-benar menghipnotis penonton. Secara keseluruhan, Timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia meraih kemenangan gemilang dengan skor telak 6-0 melawan Bruni Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Hasenel Bolkia National Stadium pada 17 Oktober 2023 memperlihatkan dominasi Timnas Indonesia sejak babak pertama. Hoki Jaraka mencatat 2 gol pada menit ke-6 dan ke-44. Sementara Egy Maulana Fikri juga mencatatkan gol pada menit ke-42. Babak kedua juga menyaksikan Timnas Indonesia semakin menggila dengan gol-gol dari Witan Sulaiman di menit ke-47, Rizky Rido di menit ke-63, dan Ramadan Sananta di menit ke-82. Hasil ini menjadi bukti penampilan solid Timnas Indonesia di seluruh lini. Dari pertahanan yang kokoh hingga serangan yang mempesona.